Halo Nah sekarang Kita ada di rooftop Di pemandangan pantai Ya kan Nah 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 sekarang Aku bareng sama Babi sama mama Iya Kita habis Sarapan ya ma Habis sarapan Baru setelah itu ngobrol santai Nih Nah Nah Sekarang aku sama Babi sama mama Sama bang Jovi Ngetai dulu nih Ngetai dulu nih Gimana ma Habis liburan ini Apa nih Rasanya gimana mama Jadi habis liburan bareng keluarga Habis Bikin video bareng Nah mama Kesannya gimana nih Setelah kita Perjalanan kemarin Lama itu Muter-muter ya Di ulang-ulang Pertanyaan ini cuma satu Ma gimana rasanya Liburan sama keluarga Iya kan Tapi Dialognya panjang Dialognya terlalu panjang ya Gimana ma Coba Uang-ulang pertanyaannya Mama Oke ulang pertanyaannya Ulang ya Ulang ya Ma Gimana nih perasaannya Setelah liburan bareng keluarga Kesan mama itu gimana Wuuu Happy banget yang pasti ya Gimana pak Asik Asik Terus ya Liburannya itu ke Apa Ke tempat-tempat Wisata yang Memang betul-betul Indah Indah Luar biasa Luar biasa ya Pengalaman Di wisata mandi Kayaknya kalau Mbak B ini Waru kesan pertama Pertama sekali Pertama sekali Ini liburan yang Liburan yang Mengunjungi beberapa Tempat wisata Memang tempat-tempat wisata Di Sumatera Barat Yang cukup dikenal Memang ini ya Mengesankan banget Mengesankan banget Apalagi bareng keluarga Dan anak-anak Kok anak Lu kan bukan anak Anaknya Babel Iya maksudnya kan Bareng Viki Lu kan ikut Berarti anak-anaknya Mama Bapa dong Iya kan Bareng kita Gitu Dia selalu gitu Selalu harus Bener Gitu Ini nanti netizen Comment ini Gak tau gimana Apu selalu di Plesetin terus Dibully Tapi itu yang bikin seru ya Tapi itu bikin seru Tapi Ajis harus tau ya Kalau Ajis gak ada Ini gak seru loh Gak seru tuh Gak seru Gak ada Ajis gak rame Satu-satunya orang yang dibully Diam aja tuh Tampai Lucu Babe ya Ini yang Babe Babe nya Viki Nah sekarang kan Hari terakhir nih Ya kan Makanya Terakhir apanya Lu gak boleh gitu Ngotong-ngotong hari terakhir Apa Lagi-lagi Lagi-lagi Mas Ajis Iya kan Gak boleh Harus bener Doain Babe loh hari terakhir Astagfirullah Kan belum selesai ngomong Astagfirullah Lagi-lagi Ini Katanya coba bantu Katanya bantu dong Katanya bantu yang bagus gimana sih Hari ini kan terakhir di Padang Oh iya Gitu Yang itu masih dibahas Hari ini kan terakhir di Padang nih B Mau ke Pekan baru Mau ke Pekan baru Habis itu Habis itu Gimana Gimana Habis itu kan Harus Pisah nih Sama Anak Iki termasuk Kembali ke rutinitas Sebelumnya Nah perasaan Babe gimana nih Sedih lah Kalau ceritanya gitu bro Kalau perasaan Babe Selaku orang tua Berpisah dengan anak Itu sedih ya Tapi Hidup ini kan harus berjalan Terus Mas Ajis Mereka juga punya Tanggung jawab sendiri Kita sebagai orang tua Juga punya tanggung jawab Ya udah Kita jalan masing-masing aja Mending kita doakan selalu Anak-anak Supaya tetap Belajar Mereka tetap menjadi anak-anak Yang soleh Yang juga Bupanya anak amal Itu aja mungkin Kalau Mama Gimana Mama Pasti sedih ya Tidak jadi dijawab Sedih Kalau Mama gimana Sedih Jangan tertanya sedih Nanti nangis lagi Oh iya Nangis Mereka juga Mama ini Belum selesai ya Karena Vicky-nya juga belum Mama antar ke bandara Iya Jadi ini detik-detik Mau berpisah sama anak Gue boleh ikutan nanya gak? Oke Sekarang Mbak Jovi mau nanya Tapi Tanya jangan nge-bully ya Jangan nge-bully Ini nanya serius Bagaimana waktu pertama kali Vicky Diajak ke Jakarta tuh Jadi Vicky kan Diajak untuk berkarir di Jakarta tuh Ya maaf Bek Ya Itu kan pasti Secara gak langsung Pasti seneng lah ya Orang tua ya Wah seneng Tapi kan satu sisi lain Dia harus berpisah nih Dan meninggalkan Anak Yang dalam waktu yang tidak tahu Ini kan Vicky kesini kan ada acara kan Iya Nah itu gimana tuh Maksudnya Rasanya Ini anak gue merantau Dengan umur yang belum Dewasa ya Belum Belum apa ya Belum matang ya Itu gimana sih Waktu itu tuh Berat sih ya Vicky itu 20 tahun Selama 20 tahun Dia tinggal bersama kita Atau-tahu hari ini mungkin Hari ini mereka Dia akan pergi Meninggalkan kita 20 tahun 20 tahun Dan tidak pernah berpisah Berpisah Belum pernah Dan kan dia mau pergi Tidur di tempat temannya Juga gak pernah Oh nginep-nginep gak pernah Biasanya kan anak-anak muda nih Kalau misalnya dia punya teman Kalau malam minggu Tidur di tempat teman Gak pernah Gitu Jadi Itu yang membuat kita berat Kuliah juga Sekolah SD SMP semua di bekan baru Jadi kita mikirnya Ini apa Anak ini bisa Jadi semuanya Kita pasrain aja Sampai yang kuasa Berat juga ya 20 tahun Selalu bersama Sempatan itu kan Gak datang dua kali Sempatan itu kan Cuma datang satu kali Jadi Dia harus ikut dia harus ambil, harus ambil program apa namanya, kesempatan kesempatan itu karena kesempatan itu kayak IRB, gak akan ke tempat yang sama sih coba ulangin kata-katanya kesempatan itu kesempatan itu seperti air mengalir B dia gak bakal balik lagi ke tempat yang sama kok lu ngikutin gue yang lain dong, kalau masih kata-kata bijak tuh nanti kita cari lagi bercanda, bercanda nah kalau mama gimana, itu kan tadi dari mbak Benny kalau mama gimana pas pertama kali nih Vicky harus berpisah ke Jakarta ngerokok di vlognya Ajis gak apa-apa? gak apa-apa dong, santai ini podcast nih ceritanya nih di meja, ada kamera iya kan, gelas ini mbak Benny boleh nonton kan nih? boleh dong, mama itu ya awalnya detik-detik mas Baim itu mau jemput Vicky tanya papa tuh kayaknya mama gak tidur ya pak iya mau gak tidur ya Allah aku bisa gak sih ya pisah sama anak malam-malam tuh mama merenung Vicky, dilepasin apa enggak ya? kalau gak dilepasin berarti kan yang dibilang Pak B tadi kesempatan gak datang dua kali iya kan? terus Vicky tuh mama panggil Vicky malamnya itu ma? iya, Vicky sanggup gak bisa nanti sama mama insya Allah ma, ini kan demi karir Vicky juga demi keluarga Vicky ke Jakarta bukan buat main-main ma sebab begini mas Ajis awal-awalnya Vicky juga kan artinya tadinya juga kan Vicky ini agak keberatan ya tapi gak pergi gak kan gitu sih pikirannya namanya anak muda kan baru umur segitu jadi dia masih bingung tetapi setelah begitu dia pergi sama mas Baim ya mungkin dia merasa nyaman atau gimana ya sehingga dia memutuskan yaudah Pak Vicky udah bulat dekat ke Jakarta sama mas Baim yaudah langsung mantep dia langsung mantep ini dari yang awalnya dia ragu-ragu awalnya dia agak merasa gimana gitu meninggalkan keluarga tapi setelah dia tahu oh mas Baim itu begini, begini, begini dan dia merasa nyaman yaudah tapi dukungan itu gak dikasih dari mama aja, dari nenek juga dari keluarga besar juga ayo Vicky gitu gak apa-apa jangan ragu jadi keluarga besar pun ngasih dukungan sama dia awalnya Vicky itu kan memang ragu ya Pak ya Pak lu gak inform panjuan dikit gak apa-apa nah denger-denger nih kadang mama di tempat komputer Vicky nangis cerita anak-anak kok tau sih kok tau sih tau dari mana denger-dengar kepo banget sih lu udah ikut ikut hubungi aja kepo banget sih lu nah kenapa mama itu nangis tau dari mana oh nah yang cerita itu Tara oh abang kedua Vicky oke mama itu suka nangis suka nangis kalau ke kamar Vicky dan ketika mama nangis semua anak-anaknya hmm udahlah tuh nangis nangis nah kenapa itu mama mama nangis itu apa sih sebenarnya yang mama rasakan gitu iya biasanya kan tiap malam Vicky itu kan bikin hepo apalagi kalau udah di Ome TV gitu kan heboh Vicky nya ngobrol sama orang luar kan kamar mama sama Vicky berdampingan hmm lah sekarang tiap malam kehebohan itu gak mama dapetin lagi kok sepi ya gitu kan kayaknya mama kehilangan momen gitu terus kadang kalau mama kangen mama masuk kamar Vicky kayak orang gila gitu duduk di kursi Vicky aduh kok Vicky nya gak ada ya hahaha mana ini Vicky kan Vicky nya gak ada kok keributan Vicky tiap malam itu gak mama dapetin lagi hmm ada sesuatu yang hilang ya ma iya terus ya mama nangis itu berapa lama eh saya boleh nanya gak boleh boleh ya kan ini vlognya aja setelah sopan sih gue jadinya ntar jadi peksa ya be ini kamu co-host oh nice 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 jadi tanya aja gak apa nanya silahkan iya berapa lama tuh mah kejadian itu berulang-ulang sampai mama tuh bener-bener terbiasa kayaknya dua minggu ya pak kayaknya dua mingguan lah dua minggu bertur-tur setiap malam mama ke kamar Vicky iya gak juga setiap malam sih iyalah pak gak mesti pokoknya kalau dia masuk ke kamar itu kadang satu hari dia gak masuk dia gak akan nangis dia masuk denger masuk denger iya 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 karena kan bisa karena biasa tuh udah sekarang kan alhamdulillah alhamdulillah udah terbiasa iya terbiasa terus kita juga kalau kangen kan gampang tinggal video call tapi waktu Vicky eh saya boleh nanya lagi? boleh silahat kok stok tanya nanya ini gak apa-apa gak apa-apa kita saling melengkapi eh nggak 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 ketemu di Pekanbaru waktu kabar pertama kali Vicky ke Pekanbaru itu gimana, mam? mama pasti nanti-nanti banget dong ya? di tunggu, tapi akhirnya kita nggak ketemu di Pekanbaru enggak, kita nggak ketemu di Pekanbaru kalau di padang ini malah ke padang ya? ya, karena begitu kami sampai di padang Vicky nya... chat mama kan? di WA Vicky dari Pekanbaru Tadinya kan rencananya mau bareng ke Padang sama Mas Hacish juga kan Terus ya yang lucunya ya, awal mama mau ketemu Vicky di Padang itu sama Mas Hacish ya Mama itu kayak mau ketemu seleb apa gitu, dan jantung ini sampe berdebar kencang gitu Oh gitu, padahal anak sendiri ya Allah, aku kangen banget ini ya Allah Iya, iya, iya Sampai mama nelpon itu aku denger kata-katanya Cepet-cepet lah nak, mama udah gak sabar nih gitu Pengen ketemu gitu kan, karena ditunda-tunda gitu Itu benar-benar aku pas denger itu menyentuh banget gitu sih Serius Mas Hacish ini so sweet Tapi Mas Hacish tau gak, waktu pas kita cek sama Vicky itu ya Mama sampe punya pikiran negatif gitu Takut kalo di jalan itu terjadi apa-apa Kita kan gak tau ya, namanya musibah di jalan Ya Allah jangan sampe ya Allah, aku gila ini ya Allah jangan ya Allah Udah kangen dapet kabar, waduh gak ngerti Nau dibilang menjalik Iya kan, soalnya kan Pekanbaru Padang kan lumayan jauh Oh treknya juga luar biasa Iya, bener itu Coba Mas Hacish jelaskan dong ke vlognya sendiri Jadi perjalanan dari Pekanbaru ke Padang itu kita melintasi bukit Dan jalannya berkelok-kelok Bahkan ada disebutkan Kelokan 9 Nah kalo kelokan 9 menurutku sih biasa sih Lebih kurang 300 kilo Iya, 300 kilo Ada ya Pak ya Perjalanan, dan waktu itu malem lagi Lebih kurang 350 kilo Malem lagi perjalanan ke sana Tapi yang bikin cepet kami tidur Iya, di malem itu perjalanan Makanya jadi waktu itu terasa cepat Nah sampai sana Disambut sama nada sama duta Yang itu mengharukan banget Apalagi mereka baru kali pertama kali langsung Baru setelah itu Sejak Vicky ke Jakarta baru pertama kali mereka ketemu ya Nah pas sampai sana Mbak B Gimana perasanya pas ketemu Vicky Mbak B lagi di luar kan Mbak B lagi ngobrol sama temen Kalau Mbak B mungkin agak beda ya Kita kan laki-laki Sedihnya itu kan dipendam aja Jadi kalau seperti mamanya Kalau sedihnya mungkin langsung bisa Sejurah kan entah nangis entah apa Kalau kita sebagai ayah ini Seperti orang tua ini kan kita Cuma dipendam aja Laki-laki Laki-laki gitu Ya Mbak B keliatan ini sih Tegar dia Gak se-sebaper mama Kelihatan banget pas waktu disana Bukannya kita gak setiap Bukan gak haru ya Pasti ada lah rasa Di hotel aja lah Di hotel aja Ya bener sih Cuman Cara membawakannya mungkin berbeda Oh iya jam 12 Nah Vicky cerita Gimana dia di Jakarta Cerita Vicky ke mamah gimana Kalau cerita Vicky ke mamah Vicky Vicky Adem ayem katanya Alhamdulillah Vicky ketemu Sama orang yang tepat Yang cocok sama Sama karakternya Vicky Kalau di Di pekan baru Vicky kan Temannya Vicky gimana Pak Maksudnya tuh Temannya tuh gak Ura-urakan gitu ya Nah juga Ini sama Ini sama mungkin kayak Mas Yobi juga Makanya pertama dia pulang Mbak Betanya kan cuma satu Kamu nyaman gak di Jakarta Insyaallah nyaman banget Kalau udah nyaman kita gak punya Bahan untuk pertanyaan lagi Karena dia bilang begitu Tapi kalau misalnya dia bilang Dia gak nyaman Ketanya itu Kita perlu Men-cross-check pulang Men-cross-check pulang lagi Mungkin Tapi semua dia bilang juga Mas Ajis Men-Yobi semua Itu teman-teman Vicky Siapa yang ketemu sama Apa ya Teman-teman Vicky Kayaknya terhadirnya Kita mikir sama-sama Vicky Lucu sih lucu Anak yang Lempeng lah Lempeng ya Lempeng terus Enggak neko-neko Itu teman-teman dekat Vicky Itu yang selalu ke rumah Anak-anak rumahan semua itu Anak yang ninggalin solat lima waktu Alhamdulillah di Jakarta Dapat penggantinya Kayak Pak Samet Mas Ajis Dan kalau Mas Baim sendiri Bener-bener Kayak seperti Abang Vicky Bener-bener sayang Bener-bener Apa Ngasih Kenyamanan Pokoknya bener-bener Perhatian Bener-bener Jadi abang disanalah Menurutku itu Dan Vicky juga Seneng banget Apalagi kalau Pas lagi liburan Diajak keluar Refresi Makanya seperti yang Mbak Pimpinan tadi Satu aja Mbak Pimpinan Tanya kamu nyaman gak Dia bilang nyaman Ya udah Kalau dia bilang nyaman Kita gak punya pertanyaan lain lagi Karena nyaman itu Kan udah menyangkut semuanya Mas Ajis Karena dasarnya Orang bekerja Orang hidup itu nyaman Belum ada Satu kata pun Mari Pimpinan Yang keluar sampai hari ini Sudah berapa lama Yang mengatakan Dia itu gak nyaman Ini kan tidak lepas Dari doa orang tua Karena kan Ridha Allah Dari doa orang tua Karena mama sama papa Itu jadi Adem Ayem Enggak lagi Berpikiran yang macam-macam Karena Vicky Berada di Orang yang tempat Nah Mumpung di vlog Saya boleh nanya lagi gak? Silahkan 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 co-host Karena ini vlognya Menurut Babel Mama Ajis itu kayak gimana? Itu dia Mungkin juga Kalau dia bisa bikin Bikin nyaman Babel juga bisa bikin nyaman Mendingan dibully Diam aja nih Berarti Babel sering bully Ajis ya? Ada juga mungkin ya? Iya Gak apa-apa Tapi mukanya sudah mulai funny Pertama kali ketemu Mas Ajis itu kan Mama kan ngepoin lewat ini Lewat itu Jadi Mas Ajis itu Kayaknya hiburan bagi mama Oh Bukan hanya buat mama loh Buat Semua viewersnya dia Iya gak? Subscribernya Ajis Usus Terhibur Jadi kalau mama nontonnya Mas Ajis itu Sama kayak orang bilang Nonton Vicky Bisa senyum-senyum sendiri Iya Asik Pertanyaan gue gimana? Berubut ya? Berubut dong Membantu banget Kalau bisa gitu Pak Oh gitu ya? Ibarat pesawatnya kalian nih Pilot, co-pilot Ini co-pilot saya Saya anak buahnya Jadi ketika Pilotnya sibuk Dan dia yang gantiin Tapi Kayaknya gak pernah sibuk Dia selalu gantiin Nah kan gini Mang Ini denger-denger sih Anak-anak mama itu kan Banyak talent Punya banyak talent Termasuk suara Ya kan Dari akademis Kayak Tara Nah Pernah nyangka gak sih Malah Vicky yang naik daun Dan dikenal banyak masyarakat Di Indonesia ini Gak nyangka sama sekali Sama sekali gak nyangka Awalnya mama itu Punya Punya Harapan itu sama ini Sama Bang Donets Abangnya Vicky yang Pertama Terus sama Nada Ada adeknya Vicky yang Nomor Ada Vicky nomor satu Yang ada Vicky langsung Karena mereka memang Memang Apa Memang Awalnya memang berkari Di seni Seni suara ya Seni musik Dan udah Mewakili Bahkan baru Kemana-mana juga Tapi jangan salah Anak papa kan lima nih Sama mama Di waktu dulu masuk SMA Orang kan tes IQ semua Memang diantara lima Vicky yang lebih tinggi IQ Iya Lebih itara Kalau IQ Vicky memang Memang lebih itara Cuman Kalau Rajin Rajin Kalau tarah Orangnya Rajin Fokus Kalau tarah Orangnya seperti ini Seperti paket komplit Contoh nih Paket komplit Mau bilang Misalnya orang mau ujian Tarah itu Belajar Iya kan Apa Rajin Belajar Papanya sering bayangkan Kalau Vicky ini rajinnya Seperti tarah Waduh Kalau Vicky orangnya Seperti tarah Orangnya gak gitu ya Kalau Vicky orangnya gimana ya Belum pernah disini Lebih ke ini Ke cuek Besok ujian di pagi Biasanya anak-anak itu kan Kalau besok ujian Sekarang yang paling gak Dia lihat Bukul Tapi Alhamdulillahnya Di sekolahnya Sepuluh besar Itu gak Vicky ini gini loh Pak orangnya Misalnya dia mau ujian Kalau Tara mungkin Dia gak mau Ketemu teman Maaf ya Hari ini kita gak bisa ketemu Aku mau ujian Kalau Vicky gak Kalau Vicky ya Lebih asik-asik aja Kayak hari-hari Biasa aja Ada perbedaan Ujian kayak Kenapa Kayak lama aja Masjid Kalau misalnya Orang lagi Ada ujian Teman-temannya Vicky Suka datang ke rumah Iya kan Ngerjain tugas Vicky malah Malah senengnya Ngerjain tugas teman dulu Setelah tugas temannya kelar Nanti baru tugasnya dia sendiri Dalam waktu yang mepet Gimana sih Kalau dalam waktu yang mepet Ngerjainnya Asal-asalan Jadi malah nanti Tinggi nilai temannya Daripada dia Padahal tugas temannya Dia yang ngerjain Nah gitu Kalau Vicky Lebih solidarnya tinggi Jiwa sosialnya Sampai ke kampus Sampai kuliah Banyak teman-teman yang terubah Tugas Nanti mama sibuk masak Menyambut teman-teman Jadi dia itu Jiwa sosialnya tinggi Kepada orang yang sudah Dia kenal Kalau belum kenal Dia masih Belum terlalu Dia cuek aja Cuek Sampai kuliah Sampai kuliah